selamat menikmati youtube-nya Margo RRF teman-teman oke teman-teman di sore hari ini kondisinya ini habis hujan ya kita coba review dua kandang umbaran ini dan yang pertama disini itu ada betina khusus untuk betina pakoi ya sudah campur nanti kita bedakan di gelang kakinya ya kemudian yang disebelah sini yang di tengah ini ada betina khusus mangon nah oke kita langsung masuk ke yang pakoi dulu nih nah ini kondisinya juga sudah dibersihkan ya rumputnya teman-teman ya sudah kita potong dan ini ayamnya teman-teman bisa langsung lihat aja ayamnya giras ya nah kita sudah nangkep satu sebagai contoh boleh diambil bang nah ini ya ini pakoi bang ya dia dari jenis putin ini teman-teman ya dan ini usianya sudah 7 atau 8 bulan ya oke ini kita ambil contoh satu biar teman-teman nanti lihatnya di ini ya di postingan IG nanti kita akan posting foto-foto detailnya satu persatu ayamnya ya ini nah silahkan teman-teman bisa lihat ayamnya yang di sebelah sana nih ya ini yang mana dulu nih boleh di shoot aja bang dari sini nanti apa dikumpulin dulu biar di sana semua nah oke biar ngumpul di sana semua ya nah ini sudah campur ya teman-teman ya ini ada yang masih di usia 4 bulanan juga nanti detail-detailnya kita kasih di masing-masing foto ya soalnya nanti kalau kita misalkan kita pegang kita review satu persatu mungkin akan ini ya menghabiskan waktu yang cukup lama juga jadi ini cuma sebagai video pengenalan untuk betina-betina pakoy betina-betina pakoy yang ada di kandang ranger oster pump di Bogor teman-teman ya oke silahkan sambil diamati sambil di zoom supaya lebih dekat ayam-ayamnya diperlihatkan dan ini kalau udah di umbaran ini ayamnya lincah ya teman-teman ya tapi ini sudah sempat kita foto juga satu persatu nanti bisa kita upload ya di IG ya silahkan teman-teman diamati dulu buat materi-materi kandang teman-teman ya ya jika ada yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang ada di pojok kanan atas dari video ini itu langsung dengan owner-nya ranger oster pump oke udah kali ya oke kita gak ganggu lama-lama ini kondisinya sudah sore dan ini juga sudah dalam keadaan kondisi sudah makan ya makan sore sudah semua dan ini sudah kita foto dan nanti videonya foto-fotonya akan kita upload di instagram oke kita tidak ganggu lagi banyak-banyak kita gak ganggu lama-lama lagi kita langsung ke yang dari terah ini ya mangon ya ini belum ada yang kita tangkep nih salah satu coba kita bisa tangkep gak ya kayaknya kalau lagi kalau 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 mangon lebih cenderung lebih gesit ya nah ini ya ini lebih sedikit jumlahnya teman-teman bisa dilihat dan ini posisinya rumputnya sudah dipotong ya karena tadi terkendala hujan jadi belum dirapikan sekalian coba kita tangkep ya teman-teman oke ini kita berhasil tangkep satu sini bang ini 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 mangon teman-teman ya gelangnya oranye dua hitam satu apa nih bang yokere ya ini yokere ninja teman-teman ya oke usianya ini sekitar berapa bulan bang 8 bulan 8 bulan ada ya ini ya oke bangun-bangun ninja yokere ya yokere ninja seperti ini oke 8 bulan jadi sudah siap untuk produksi buat teman-teman yang berminat nanti foto-fotonya juga satu persatu akan kita tampilkan atau kita upload di ig ya oke layaknya lengkap bagus rapi ya bulunya juga khas dari ninja yokere ninja hasilnya kebanyakan seperti ini warnanya ya dan ukurannya juga termasuk bisa dibilang nggak kecil-kecil ya ini bisa bobot di 25 25 ada 25 25 25 ada ya 2,5 kg udah kita lepas ya oke nah teman-teman bisa lihat yang lain terlebih dahulu ada yang masih di usia 4 bulan ya paling muda disini 4 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan nanti yang pojok yang cantik-cantik itu kayaknya apa Oscar bang ya ini nih pinggir itu masih 4 bulan 5 bulan kayaknya yang di sebelah kiri saya nih yang di sebelah kiri dari video ini masih muda-muda dan ini infonya sih ya kita akan coba untuk lelang cuman nanti tunggu info lagi dari bos ya tidak ada yang kita pilih semuanya jika teman-teman berminat silahkan langsung hubungi bos markku aja oke ya di video dari dekat sudah bang biar agak sedikit kelihatan detailnya nanti lebih detailnya lagi di foto di IG ya terima kasih jadi kalau untuk betina biasanya jika sudah masuk usia 4 bulan ke atas itu kita satukan kita campur disini kalau misalkan tempatnya masih ada dan masih ada juga beberapa betina usia 4 bulan yang masih ada di keparan kecil di kandang yang biasa untuk ayam 2 bulan ke atas ya itu juga masih ada betina-betina oke cukup ya ya teman-teman untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini dulu jadi ada 2 betina 2 kandang betina yang kita review yang pertama tadi adalah untuk betina khusus pakoi kemudian yang berusaha ini adalah kita ada di kandang betina yang khusus dari terahmangon ya teman-teman oke jika teman-teman berminat bisa langsung hubungi nomor whatsapp yang ada di pojok kanan atas itu dengan ownernya langsung bosmargo teman-teman ya silahkan hubungi aja di chat aja oke jika teman-teman masih ngerasa malu buat chat langsung buat ke WA bisa ke DM di instagram ya jadi setiap postingan nanti kita coba posting satu per satu nanti bisa di komen atau jika di komen belum ada respon teman-teman bisa langsung DM ya oke terima kasih sudah menonton video kali ini sehat sehat semua buat teman-teman semua terima kasih sudah mendukung channel Ranger Oster Farm sejauh ini terima kasih saya akhiri videonya salam Ranger Oster Farm selamat menikmati selamat menikmati